Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui pemilik sebenarnya akun facebook fact Nah buat teman-teman yang mungkin mengalami kasus dimana untuk akun facebooknya itu diteror oleh akun facebook fact gitu ya Dan kita tidak tahu ya teman-teman akun facebook tersebut itu milik siapa Mungkin kita sering diinbook atau bahkan di like mungkin atau mungkin di komentari postingan gitu ya Dan mestinya kita kepo ya teman-teman siapa sih pemilik akun facebook tersebut Nah di video ini ya teman-teman saya akan berbagi sebuah trik ya agar nantinya itu kita bisa tahu pemilik sebenarnya ya Akun facebook fact tersebut Nah bagaimana caranya disini langsung saja kita praktekan Oke disini untuk langkah pertama kita buka dulu ya untuk akun facebook kita Ini saya contohkan menggunakan aplikasi facebook light seperti ini ya Silahkan teman-teman bisa login terlebih dahulu ya ke akun facebooknya Seperti itu Kemudian kita cari saja untuk akun facebook fact yang tadinya itu Serta king akun facebook kita ya teman-teman ya seperti itu Ini saya contohkan ini adalah akun facebook di mana akun facebook ini tuh sering kepoin akun facebook saya sendiri ya teman-teman Dan disini posisinya itu saya tidak tahu pemilik akun facebook ini tuh sebenarnya siapa Kemudian setelah terbuka untuk profilnya seperti ini disini silahkan teman-teman klik saja ya titik 3 yang ini Kita klik saja seperti ini Lalu kita klik saja salin tautan profil yang ini seperti itu Nah setelah berhasil kita salin ya teman-teman untuk tautan profilnya kita disini logout saja ya untuk akun facebook kita Kita klik saja garis 3 yang ada di kanan atas seperti ini lalu kita keluar ya teman-teman untuk akun facebook kita Nah disini kita klik saja ya seperti itu kita keluarkan dulu untuk akun facebook kita Nah disini kemudian kita beli saja yang login ke akun lain ya teman-teman yang ini seperti itu Kemudian silahkan teman-teman masukkan saja ya untuk tautan tadi yang berhasil kita salin itu yang paling atas seperti ini Lalu kita sisakan saja untuk username nya saja ya yang ini sam63916 seperti itu ya Jadi yang facebook.com yang depannya itu kita hapus Nah setelah seperti ini langsung saja kita pilih lupa kata sandi yang bawah seperti ini Nah ini dia teman-teman disini ternyata kita bisa tahu ya teman-teman untuk info kontak yang ada di akun facebook ini Disini tuh ada 2 pilihan ya teman-teman ada yang nomor telepon dan juga email Nah biasanya teman-teman untuk email sendiri ini kan yang disensor itu adalah yang bintang-bintang ini ya Silahkan teman-teman prediksi saja ya siapa sih pemilik akun facebook ini sebenarnya dengan menggunakan emailnya yang ini ya Antara yang paling depan yang S dan juga yang paling belakang ini contoh kasusnya yaitu yang 6 ya teman-teman Silahkan teman-teman prediksi saja ya siapa sih pemilik akun sebenarnya seperti itu ya kalau lewat email Kalau yang melalui SMS ya teman-teman atau mungkin whatsapp yang paling atas nomor hp-nya Disini tuh kita bisa tahu ya untuk nomor hp ini tuh belakangnya itu 17 ya seperti itu Ini saya praktekan ya teman-teman ini kan belakangnya 17 kita bisa cari saja untuk nomor hp ini tuh di kontak hp kita Kita keluar saja dari facebook yang itu lalu kita buka saja kontak di hp kita seperti ini Ya teman-teman seperti itu kemudian disini kita ketikan saja 17 Biasanya langsung muncul ya teman-teman nah disini langsung muncul ada banyak sekali kontaknya dan disini ada salah satu kontak Ini adalah teman saya ya teman-teman yang bernama miska ini ya ini tuh belakangnya itu adalah 17 ya teman-teman seperti tadi ya Nah disini kita buka saja kontaknya seperti ini kita buktikan ya teman-teman apakah benar ini adalah pemilik akun facebook tersebut atau tidak Kita bisa copy saja seperti ini kita salin ke papan klip seperti itu Lalu kita kembali lagi ke facebook light yang tadi Nah disini untuk membuktikan kita kembali saja seperti ini ya teman-teman kita kembali Nah disini kemudian di bagian login dari facebook ini ya kita pastikan saja ya teman-teman untuk nomor hp-nya itu yang paling atas seperti ini ya Nah setelah seperti ini teman-teman disini kita beli saja yang lupa kata sandi lagi ya yang bawah seperti itu Nah ternyata benar ya teman-teman ini adalah kangsam tadi ya teman-teman dan untuk nomor hp-nya itu langsung tidak di sensor yang paling atas ya Ini kita bisa verifikasi menggunakan whatsapp dan melalui sms Ini artinya ya teman-teman untuk pemilik akun facebook tadi itu adalah yang bernama miska di kontak saya tadi ya teman-teman karena ini tuh sama ketika kita menggunakan fitur lupa kata sandi Dan disini untuk nomor hp-nya itu langsung kebuka ya teman-teman tanpa ada sensor Kemudian untuk emailnya sendiri itu masih di sensor ya teman-teman karena kita tidak tahu untuk emailnya itu apa Kalau yang melalui email silahkan teman-teman bisa prediksi saja ya teman-teman siapa pemilik akun sebenarnya ya karena untuk emailnya kan disensor dan yang disensor itu bagian tengahnya Jadi kita bisa tahu yang bagian paling depan dan juga bagian paling belakangnya jadi seperti itu caranya Oke teman-teman apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar Semoga berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.